Terima kasih Ikut merasakan ya Dimana Ada kabar duka Dari salah satu anak negeri Ketika Pak Ridwan Kamil Beserta keluarga Harus kehilangan Anak sulungnya Ketika di Swiss Di salah satu kota Di sana, di kota Bern Ada banyak pelajaran Yang bisa kita ambil Dari kejadian itu Tetapi sebelum itu tentu kita Berharap dan doakan Semoga keluarga yang ditinggalkan Mendapatkan Kebaikan Juga diberikan Ketabahan dan kesabaran Ketabahan yang ditunjukkan Juga memberi pelajaran kepada kita Semua Tapi kemudian saya juga Oleh satu pelajaran Penting Jadi Saya sempat berpikir Wih Betapa Berharganya Kebersamaan itu Ketika saya menyaksikan Foto-foto dan video Ketika Pak Anies Eh Pak Ridwan Kamil Sedang Mencari Anaknya yang ada di Sungai Kemudian Bahkan foto terakhir Sambil memandang Sungai yang begitu Jernih Dimana disitu Hilang Anak Lagi satu-satunya Kemudian juga Bisa melihat Bagaimana Pak Ridwan Kamil Ketika harus Terpaksa pulang Karena tugas-tugas Negara Sehingga Kelihatan Sambil menyeret Kopornya Di bandara Tertunduk Saya tentu Tidak bisa merasakan itu Meskipun saya sendiri Pernah Ditinggal Oleh anak saya Yang masih bayi Tapi tentu berbeda Ketika anak saya Yang meskipun Waktu itu meninggal Lalu masih bisa Saya timang Dan saya sendiri Yang menguburkannya Sementara Pak Ridwan Kamil Mengalami Cobaan Dimana Tidak tahu Dimana Berada Sehingga Kita patut Untuk turut Berduka cita Nah dibalik itu Tulur Saya jadi Punya bahan Untuk Berpikir Dan saya bagikan Renungan Pikiran saya Tentang hal itu Begini tulur Betapa kita Selama ini Itu Sering Menganggap Sesuatu Yang sifatnya Biasa Itu Biasa Bahkan remeh Padahal itu Sesuatu yang Sangat Berharga Tetapi Sebelum itu Ayo kita Berpikir gini Bagaimana Agar kita Ini Nanti yang kedua Menyelaraskan Antara Rencana kita Dan rencananya Allah Jadi dua itu Saya dapat pelajaran Perjalanan pertama Begini Ketika kita Misalnya Sampean dan saya Yang sedang bersama Anak Istri Yang sedang Berkumpul Dan lain sebagainya Seolah-olah Itu hal biasa Seolah-olah Hal biasa Tetapi Ketika nanti Misalnya Anak-anak kita Itu Naudiblem Dalik Misalnya Meninggal Atau kemudian Bahkan Nggak tahu Rimbahnya Seperti yang Dialami Oleh Pak Ridwan Kamil Betapa kehilangannya Dan betapa Kemudian Hari-hari Kemarin Yang kita Anggap biasa Itu betapa Berharganya Betapa Penting Dan betapa Bernilainya Sesuatu Yang mungkin Kemarin-kemarin Kita anggap Biasa Bahkan mungkin Kita anggap Remeh Saking Kita Anggap Remehnya Perjumpaan Kebersamaan Dan hadirnya Orang-orang Terdekat kita Itu kadang Malah kita Lebih menghargai Pekerjaan kita Lebih menghargai Harta kita Lebih menghargai Ambisi-ambisi kita Di luar hal-hal penting tadi Nah Sehingga tidak Salah Banyak kemudian Keluarga Yang bahkan Jarang ketemu Padahal tinggal Di satu rumah Bahkan di satu kota Tetapi hampir Tidak pernah ketemu Saking sibuknya Saking sibuknya Masing-masing Nah ini terkait dengan Topik Pekan lalu Di mana Tentang keluarga Iya Jadi Ini yang Yang perlu Makanya kita perlu Banyak Mensyukuri Apa yang ketika Itu ada Seolah-olah Remeh Padahal itu Sesuatu yang Nah Seandainya ini Seandainya kita Tentu tidak Tidak Seandainya Saat ini Misalnya Pak Ridwan Kamil Ditanya Pilih mana Antara jabatan gubernur Dengan Ketemu sama Anak yang hilang Tentu saya yakin Akan memilih Ketemu anak yang Hilang Ketemu anak yang Hilang Kita pun demikian Saya rasa Semua orang yang Berpikir Positif Dan waras Sehat akan Begitu Tentu kita Tidak bisa Bukan ini Perbandingan Enggak ya Saya tidak Sedang membandingkan Itu Tapi ini Pelajaran Buat kita Bahwa Kita pun Akan begitu Saat ini Misalnya Kita punya Pabrik Kita punya Apa Kemudian Kita kemudian Juga punya Anak-anak Yang sebenarnya Juga membutuhkan Kita Nanti ketika Sekarang ini Ketika anak-anak Kita masih ada Di sekitar kita Kita masih sering Kadang lebih memilih Seolah-olah Lebih penting Pabrik Tadi Seolah-olah Lebih penting Pekerjaan kita Tadi Sehingga Anak-anak Sering Jarang mendapatkan Perhatian Nah padahal Ketika nanti Misalnya Jangan sampai Anaknya Misalnya Ilang Ketika ditanya Kamu lebih pilih Mana Pabrik Atau Kita pilih Anak Jadi Ini Terlihat Betapa Sayangnya Pak Ridwan Kamil Dengan Anaknya Tentu Tentu itu Satu Pelajaran Juga Untuk kita Bahwa Selama ini Memang Sayang Dan kita Harus pun Demikian Itu Kalau tentang Keluarga Lagi sekarang Kita bicara Tentang hal Yang lain Juga Tentang Akhirat Misalnya Kita tentang Akhirat pun Demikian Banyak Hal-hal Yang kita Anggap Saat ini Remeh Entah itu Sholat Berjamaah Entah itu Memberikan Sedekah Hal yang Mungkin kita Anggap Remeh Membantu Orang Atau Misalnya Cuma Sholat Dukat Dua Rekaat Puasa Sunnah Hal-hal Yang remeh Ini Ikut Ngaji Dan lain sebagainya Ternyata Nanti Di akhirat Itu sesuatu Yang sangat Besar Di akhirat Itu nanti Ketika Di surga Orang akan Berkata Gini Alhamdulillah Yang kemudian Menjadikan Kita Manggung Atau Itu baik Baik Terima Kadang Kadangkan Kadangkan Kita Begitu Meremehkan Keberadaan Padahal Ketika Itu Nah Ini Pelajaran Untuk Kita Semua Dimana Ada hal Yang kadang Penting Tapi kita Tidak Anggap Yang kedua Yang kedua Kita Ayo Belajar Menyelaraskan Niatan Rencana Kita Dengan Rencana Allah Gimana Caranya Begini Kita Semua Tentu Saya Pun Sama Jadi Saya Kemarin Barusan Kehilangan Teman Atau Teman Seperjuangan TPU Tenaga Penyayang Umat Yang Ketika Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Pengabdian Di Daerah Batam Kemudian Dipanggil Allah Di Tengah Jalan Nah Dari Itu Kita Bisa Mengambil Pelajaran Bahwa Semua Orang Itu Rencananya Tidak Selalu Sama Kongruen In line Dengan Rencananya Allah Dan Rencana Allah Yang Berlaku Nah Kadang Kita Itu Terjebak Oleh Perasaan Jengkel Kecewa Bahkan Putus asa Ketika Rencana Kita Bertentangan Atau Tidak Kongruen Dengan Rencananya Allah Terus Gimana Caranya Sekarang Biar Kita Kerja Keraslah Di dunia Tetapi Jangan Berharap Apa-apa Terhadap Dunia Ya Kerja Keraslah Di dunia Tetapi Taruh Harapan Itu Di akhirat Kenapa Begitu Bahagia Sedih Senang Susah Kalau Di dunia Itu ada Limitnya Ada Batasnya Dan Ada Ketidak Sambungannya Tapi Kalau Bahagia Sukses Nikmat Nyaman Bebas Di akhirat Itu Unlimited Saya terangkan Maksudnya Gini Jadi Kita Tetap Bekerja Keras Susun Rencana Dengan Sebaik Baiknya Lalu Kemudian Implementasinya Implementasikan Itu Dengan Sekeras Keras Usaha Lalu Taruh Bahagia Sampean Taruh Mimpi Tentang Kenyamanan Dan Kebebasan Sampean Itu Di akhirat Apa sih Hubungannya Orang Kadang Kerja Keras Itu Kepengen Bahagia Kepengen Kaya Karena Pengen Bahagia Pengen Terkenal Karena Pengen Bahagia Kepengen Apalagi Nganteng Karena Kepengen Bahagia Padahal Kebahagiaan Itu Tidak Selalu Kongruen Dengan Keberhasilan Kenapa Saya sempat Gitu Kalau Berhasil Silahkan Bisa Kita Rencanakan Di sini Tapi Kalau Bahagia Biarkan Itu Nanti Di akhirat Kalau Kita Di sini Paling Dapat Kebahagiaan Sekedarnya Jadi Ketika Kita Merencanakan Sesuatu Kita Ketika Bahagia Itu Kita Taruh Di Akhirat Maka Ketika Nanti Rencana Kita Itu Tidak Berhasil Kita Itu Tidak Sedih Kenapa Karena Kita Tidak Pernah Berharap Bahagia Di Dunia Nah Ketika Kita Tidak Sedih Berarti Bahagia Saya Ulangi Kita Menur Rencana Misalnya Rencana Nikah Rencana Nikah Tahun Depan Kita Susun Rencana Kita Sudah Cari Jodoh Alhamdulillah Dapat Gini Gini Taruh Dan Sebagainya Sudah Kita Susun Rencana Kita Harapnya Ternyata Ujuk Ujuk Dia Pergi Atau Ujuk Ujuk Dia Meninggal Misalnya Loh Kan Ketika Tadi Kita Menyusun Itu Untuk Bahagia Maka Kita Kemudian Kecewa Karena Tidak Berhasil Tapi Ketika Kita Menyusun Itu Untuk Berhasil Kemudian Kita Bahagia Itu Nanti Kita Taruh Di Akhirat Kita Tidak Akan Sedih Karena Ya Allah Ternyata Belum Engkau Beri Keberhasilan Ternyata Belum Engkau Beri Sukses Ya Sudah Ya Allah Saya Akan Mencoba Lagi Tidak Ada Sedih Dan Tidak Sedih Inilah Bahagia Sehingga Dengan Menaruh Target Bahagia Kita Di Akhirat Kita Tidak Akan Pernah Merasakan Hal Yang Disebut Dengan Kecewa Atau Down Apalagi Putus Asa Konsep Konsep Tadi Akan Membuat Kita Kemudian Tetap Semangat Tetap Bisa Bekerja Keras Tetap Maju Terus Dan Bangkit Lagi Ketika Kita Gagal Tapi Begitu Sampian Taruh Konsep Itu Kepingin Bahagia Disini Kita Malah Seringnya Kecewa Kenapa Karena Misalnya Ketika Kita Gagal Jelas Kecewa Pol Bahkan Ketika Kita Berhasil Itu Bahagia Kita Cuma Sebentar Kemudian Nanti Kecewa Lagi Gimana Maksudnya Ketika Kita Target Dari Punya Uang Sejuta Lalu Kepingin Punya Uang Sepuluh Juta Begitu Nyampe Punya Uang Sepuluh Juta Berhasil Sampian Bahagianya Sebentar Setelah Itu Apa Udah Tidak Bahagia Lagi Karena Apalalu Sampian Punya Target Lagi Pengen Serah Seratus Juta Akhirnya Begitu Pengen Punya Seratus Juta Dalam Kontek Ini Kan Begitu Nyampe Sini Paling Bahagianya Sebentar Saja Ketika Orang Mengatakan Wow Kamu Berhasil Lalu Target Lagi Satu Milyar Akhirnya Apa Kebahagiaan Kita Tidak Pernah Utuh Terbagi Dalam Target Dan Selanjutnya Sehingga Apa Kalau Kita Menaruh Ultimate Happiness The Ultimate Happiness Atau Semua Kebahagiaan Utama Kita Itu Nanti Di Akhirat Kita Disini Menjalani Hidup Itu Akan Jadi Bagaimana Menyelaraskan Rencana Kita Dengan Rencana Allah Sehingga Ketika Apapun Yang Diberikan Allah Sepanjang Kita Sudah Bekerja Keras Untuk Mewujudkan Rencana Rencana Kita Dan Kemudian Allah Berkehendak Lain Kita Tetap Bahagia Karena Tidak Sedih Kenapa Karena Kita Tidak Pernah Berharap Itu Orang Sedih Orang Tidak Bahagia Itu Karena Apa Yang Dicari Tidak Tercapai Yang Diinginkan Tidak Didapatkan Kalau Kita Tidak Pernah Menginginkan Kebahagiaan Itu Dipenuhi Kita Di Dunia Lalu Apa Yang Kita Ingin Tidak Dapat Kita Tidak Pernah Tidak Sedih Tidak Sedih Itulah Bahagia Mumetnya Disitu Jadi Kenapa Para Nabi Para Rasul Itu Selalu Dikatakan Allah Lah Tahzan Jangan Engkau Sedih Wahai Muhammad Jangan Engkau Sedih Wahai Para Nabiku Para Rasul Karena Allah Mengajak Kita Untuk Membuat Standar Kebahagiaan Itu Akhirat saja Apapun Yang Terjadi Di Muka Bumi Ini Ayo Kita Hadapi Dengan Senyuman Dengan Tawakal Tawakal Itu Bukan Sesuatu Yang Tanpa Usaha Tawakal Itu Adalah Setelah Bekerja Keras Menyusun Rencana Sebaik Baiknya Tetapi Happiness Kebahagiaan Itu Nanti Di Akhirat Kesuksesan Ya Boleh Kita Terjadi Sini Tetapi Kita Juga Tetap Siap Dengan Kegagalan Maka Do The Best Prepare For The Worst Gitu Nah Sehingga Sekali Lagi Dari Itu Ketika Misalnya Kita Lihat Ketabahan Mudah-mudahan Ketabahan Luar Ketika Anaknya Diambil Allah Nah Itu Satu Diantara Yang Saya Tadi Maksud Kita Nanti Kalau Kemudian Sudah Menyelaraskan Rencana Kita Dengar Rencana Allah Tentu Ketika Berangkat Ke Swiss Gak Pernah Ada Bayangan Bahwa hari Ini Si Anak Gak Pulang Gak Pulang Gak Gak Rencana Begitu Nah Kalau Dalam Kasus Seperti Itu Kita Kemudian Selama Hidup Sudah Prepare For The Worst Sudah Mempersiapkan Yang Terburuk Jadi Do The Best Lakukan Yang Terbaik Kemudian Prepare For The Worst Kemudian Persiapkan Jika Ada Kemungkinan Terburuk Kita Selalu Begitu Maka Setiap Kali Ada Kejadian Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Kita Maka Kita Tetap Menganggap Bahwa Itu Rencana Allah Yang Terbaik Sehingga Apa Hidup Kita Akan Selalu Tenang Bahagia Justru Begitu Jadi Ketika Saya Ayo Taruh The Ultimate Goal Kebahagiaan Kita Di Akhirat Itu Tidak Sedang Mengajak Sama Yang Tidak Bahagia Dunia Justru Saya Ajak Bahagia Karena Dengan Begitu Insya Allah Kita Akan Fit Dunia Hasana Wafil Akhirati Hasana Sehingga Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Misalnya Menjalani Hidup Bersama Dengan Khadijah Yang Dulunya Kaya Raya Luar Biasa Saudagar Ekspor Importir Antar Negara Lalu Kemudian Untuk Perjuangan Habis Hartanya Kemudian Untuk Perjuangan Dicacimaki Stratat Sosialnya Direndahkan Sampai Akhirnya Khadijah Yang Saudagar Kaya Raya Itu Konglomerat Zaman Itu Wafat Dengan Tanpa Punya Harta Sedikitpun Bahkan Wafat Di Tenda Pengungsian Ketika Diembarku Orang Mekah Pun Tetap Bahagia Pun Tetap Vidun Yah Hassanah Kenapa Karena Hassanahnya Itu Adalah Ketika Sudah Tidak Punya Lagi Harapan Tentang Bangga Mewah Terkenal Dan Disanjung Di Dunia Nah Sesuatu Yang Sifatnya Standar-standar Kedunia Wian Itu Harus Kita Rubah Menjadi Standar-standar Keduniaan Dan Keakhiratan Saya Rasa Itu Dulur Satu Dua Di Antara Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Sehingga Apa Saya Maksud Tadi Do The Best Prepare For The Best Adalah Rencanakan Yang Terbaik Lalu Lakukan Yang Terbaik Tetap Kemudian Kalau Kita Ternyata Berhasil Kita Tidak Akan Euforia Yang Berlebihan Karena Apa Itu Ternyata Milik Allah Kalau Kita Ternyata Tidak Berhasil Kita Juga Tidak Akan Bersedih Yang Berlebihan Karena Itu Pun Milik Allah Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudah Bermanfaat Dan Berfaedah Sampai Ketemu Pekan Depan Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Sampai Sampai Jago Tidak Sampai Sampai